Terima kasih, Bersana Masih Bersama kami di Editorial Media Indonesia. Setelah kasus penyerangan Polsek Ciracas terkonfirmasi karena Prada MI menyebarkan informasi hoax, Kepala Staff Angkatan Darat, Jenderal Andika Perkasa mengambil langkah tegas kepada anggotanya yang terlibat penyerangan dan perusahaan di Mapolsek Ciracas. Tidak hanya hukuman pidana, para pelaku juga akan dipecat dari keanggotaan TNI. Pemeriksaan, semua, semua yang diperiksa. Ini sudah memenuhi pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer untuk diberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Jadi selain pasal-pasal pidana yang dilanggar oleh masing-masing, dan ini akan berbeda satu dengan lainnya, maka kita juga akan memberikan hukuman tambahan kepada semuanya, yaitu pemecatan. Lebih baik kita kehilangan 31 atau berapapun prajurit yang terlibat, apapun perannya, daripada nama TNI Angkatan Darat akan terus rusak oleh tingkah laku-tingkah laku tidak bertanggung jawab, dan sama sekali tidak mencerminkan sumpah prajurit yang mereka ucapkan, janjikan pada saat mereka menjadi prajurit NNI Angkatan Darat. Dari keterangan saksi dan rekaman CCTV bahwa luka yang ada di prajurit NNI bukan karena pengeroyokan, tapi akibat kecelakaan tunggal. Dan hal itulah yang dijadikan titik awal pendalaman oleh Komandan Garisun untuk memanggil saksi-saksi diantaranya adalah 12 orang yang sudah diperiksa dan tadi pagi sudah mengakui 3 orang tersebut karena hampir seharian diperiksa oleh Denkom. Ya itu adalah pernyataan dari Kepala Staff Angkatan Darat dan Panglima TNI yang didampingi oleh Kapolri kalau Anda lihat di gambar pemirsa. Bang Godens, saya termasuk orang yang sangat menyukai kemiliteran, saya sangat menghargai kedisiplinan, bagaimana keteraturan mereka, bagaimana strategi mereka, pengaturan mereka. Tetapi peristiwa yang terjadi di Ceracas ini sebetulnya kalau mau jujur, bukan pertama kali ini terjadi kan Bang. Nah pertanyaannya adalah, apakah memang benar sinyalemen bahwa ada sesuatu yang belum terselesaikan dari zaman-zaman dulu, hubungan antara TNI dan Polri, mungkin dalam hal ini karena markas polisi yang dirusak. Atau memang karena betul ada ketimpangan kesejahteraan antara prajurit TNI dan Polri dan juga rakyat di sekitarnya. Bagaimana Bang? Ya, dalam sejumlah literatur maupun dalam analisis para pakar itu selalu disebutkan bahwa ketika berpisah, buah dari reformasi TNI, Polri memisahkan diri dari TNI. Polri itu kan disebut adik ya. Kakak-kakaknya itu TNI, adik itu Polri. Dalam perjalanan itu adiknya ini lebih, apa ya, lebih gagah gitu ya. Lebih gagah dan lebih sejahtera gitu daripada kakaknya. Itulah yang disebut oleh para analis itu bahwa perlu ada penyelesaian secara permanen terkait dengan kesejahteraan prajurit sehingga tidak menimbulkan kecemburuan. Kalau dulu misalnya, bukan rahasia lagi, ada pengkaplingan-pengkaplingan di dunia malam misalnya, ada pengkaplingan-pengkaplingan di ruang publik, ketika TNI dengan undang-undang 34 2004 itu sangat tegas sekali tidak boleh berbisnis, tidak ada lagi lah apa, kesempatan. Dapatan sampingannya tidak ada lagi gitu ya. Karena itu memang negara harus berpikir keras untuk menyejahterakan TNI. Tapi pertanyaannya lah begini Bang, apakah memang dasar yang memang kita harus buktikan lagi ketidaksetaraan, kesejahteraan, kalau saya boleh mengatakan begitu, antara TNI dan Polri, boleh menjadi alasan untuk oknum-oknum TNI dalam hal ini di Ceracas, melakukan pelanggaran semua yang tadi disebutkan oleh Kasat sudah diucapkan, Sumpah Prajurit, Sabta Marga, kalau kita lihat isinya, semua itu dilanggar dalam peristiwa di Ceracas ini. Bagaimana Bang? Ya kalau banyak hal yang bisa kita petik dari peristiwa Ceracas. Di dalam pemberitaan-pemberitaan itu disebutkan bahwa sejumlah, sekelompok orang atau massa yang diduga TNI dengan motor itu datang ke Cibubur, di sana itu bertemu dengan Dandim Jakarta Timur. Dandimnya yang berpangkat kolonel itu sudah menjelaskan bahwa tidak ada pengeroyokan, tetapi, nah disini menjadi persoalan, mereka yang datang ke sana itu tidak patuh kepada perintah pimpinan, padahal salah satu dogma di dalam TNI itu, benar salah itu perintah pimpinan itu harus dilaksanakan. Betul. Karena di dalam Undang-Undang 3.4 itu kalau kita lihat, di dalam terkait dengan TNI yang profesionalitas itu adalah TNI yang mematuhi hukum, menjunjung tinggi hukum. Di dalam sumpah prajurit itu disebutkan juga bagaimana kepatuh kepada perintah atasan. Di sini kan terlihat sekali, ada perilaku yang tidak sewajarnya dipertontonkan di ruang publik oleh para prajurit ya, kalau mereka benar-benar prajurit TNI. Pertanyaan mendasarnya adalah begini Bang, apakah ini memang kasus yang terlokalisir di kejadian di Ciracas, atau jangan-jangan ini merupakan semacam puncak gunung es, bahwa memang yang pertama kedisiplinan di tubuh TNI mulai menurun. Lalu yang kedua, memang literasi digital itu sangat dibutuhkan oleh rakyat ini, termasuk saudara-saudara kita yang merupakan putra-putra terbaik bangsa yang ada di TNI dan Polri. Bagaimana Bang? Ya memang di dalam editorial itu kan dikatakan bahwa perlu ada literasi digital, karena ini kan persoalan yang sangat sepele ya, malah melawan akal sehat menurut saya. Bagaimana mungkin seorang Prada gitu kan, memberitahukan kepada teman-temannya bahwa dia dikroyok, padahal faktanya tidak dikroyok, dan teman-temannya tidak melakukan pengecekan lagi, tetapi langsung bertindak main hakim sendiri. Nah, pada titik ini, kita harus katakan inilah dampak buruk dari hoax itu. Berkali-kali di forum ini juga kita mengatakan, perlu ada literasi. Ternyata literasi itu tidak hanya kepada masyarakat sipil, paling penting itu kepada, mereka yang memegang peralatan perang. Karena kalau mereka bertindak di atas hoax gitu, dengan memegang senjata, korban itu pasti banyak. Saya ingat dulu, waktu masih angkatan bersenjata Republik Indonesia Bang, ABRI, itu selalu ada yang namanya ABRI masuk desa. Waktu itu memang Polri masih di dalam ABRI, sehingga antar kesatuan yang berbeda, antar angkatan yang berbeda, termasuk Polri, itu saling kenal. Sehingga dalam kondisi seperti ini logikanya, tidak mudah-mudah juga untuk saling menyerang. Apakah memang hal serupa harus dihidupkan lagi? Kita akan bahas di bagian berikut, dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Ya, segera kembali. Terima kasih pemirsa, namanya bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Gordon, sebelum kita lanjutkan diskusi, kita coba dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Manado, Sulawesi Utara. Ada Pak Fenja. Pak Fenja, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Pak Godon. Selamat pagi Pak Fenja, bagaimana Pak? Begini Leo, terus terang saja sampai saat sekarang, tidak sedikit orang Indonesia memahami apa dampak buruk daripada hoax itu. sendiri ya. Jadi, maunya saya itu harus memang betul-betul diberikan edukasi. Tetapi ketika kita kembali lagi, kepada kedua institusi ini, saya setuju tadi, sudah disinggung oleh Bung Leo. Dulu, kepolisian masuk Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Lalu pada tahun berapa saya lupa, itu dipisahkan menjadi TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi di situ terjadi sebuah pemisahan yang barangkali ya, saya melihat bahwa peristiwa ini, ada akarnya yang jadi masalah, yaitu, ya Pak Golden Shoes, Pak Leo juga sudah katakan tadi, bahwa, tuh, luku aman-aman sekarang, terjadi, sepertinya kedua institusi ini, sudah karena dipisahkan ya, masing-masing menunjukkan ke ego sektoralnya, ego lembaganya, dan lain sebagainya. Tapi bukan itu sebetulnya yang diajarkan. Tetapi saya ingin katakan bahwa, ada tiga hal, Pak Golden Shoes, yang harus kita kembali menyatukan, kedua institusi ini. Pertama ini ada luka lama, yaitu tadi kita sudah katakan. Kedua adalah, edukasi itu harus tetap dijalankan, tentang ideologi Pancasila kita. Karena berakar dari situ juga semua, untuk menciptakan manusia Indonesia seutunya. Dan yang ketiga, ya bisa saja, hal-hal yang memicu adalah, tingkat kesejahteraan, antara kedua institusi ini, yang mungkin berbeda, sehingga muncul hal-hal yang seperti tadi, luka lama akan muncul lagi, karena belum terobati sepenuhnya. Nah, inilah yang menjadi tanggung jawab, dan tugas para pemimpin-pemimpin, dari kedua lembaga ini. Baik. Terima kasih Pak Fence, di Manandos, di Sulawesi Utara. Di belakang Pak Fence, ada Pak Ondo, di Bekasi, Jawa Barat. Pak Ondo, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Lio. Selamat pagi, Pak. Silahkan, Pak. Saya ada beda, ya. Kalau saya bilang, ini bukan masalah luka lama, karena orang-orang yang lama, sudah tidak ada, gitu ya. Ini sudah jauh dari situ. Kalau saya lihat, ini kurang cerdas menganalisa informasi. Bagaimana menjadi pasukan tempur, yang profesional, bila kurang cerdas menganalisa informasi, dan melakukan tindakan, untung ruginya apa? Yang kedua, ini G-Covid ini, Bung Lio. Jiwa korsa virus disesi. G-Covid. Jiwa korsa virus disesi. Jadi penyakit jiwa korsa. Jadi mungkin perlu dievaluasi, makna jiwa korsa itu. Itu bukan untuk rakyat sendiri, atau bangsa Indonesia, tapi untuk musuh. Jadi mungkin perlu ditata ulang. Yang ketiga, saya mengapresiasi itu kasat, untuk agar pelaku mengganti rugi. Tapi pertanyaan saya, kalau pelakunya dipecat, dan dia sendiri sudah tidak sehat keuangan, yang disuruhkan dirugi. Lantas yang dirugi kan, kapan digantinya? Harusnya disalangin dulu oleh kepatuan, baru itu diserahkan ke sana. Terakhir, Bung Lio, bahwa perlu ada quality before the law. Harus dilakukan, yang melakukan tindak pidana harus dihukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ondo, di Bekasi, Jawa Barat. Selamat pagi. Di belakang Pak Ondo, ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Tibur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Lio dan Bang Gaudian. Selamat pagi, Pak Iwan. Silakan, Pak. Penyerangan terhadap Polsek, ini bukan hanya peristiwa ini, sekarang ini. Sebelumnya kan sudah ada yang terjadi. Ini merupakan petunjuk, adanya hubungan yang sangat sensitif, persoalan TNI dengan Polri ini. Apalagi setelah terpisahnya, Polri dari April dulu. Kemudian TNI, tenang Undang-Undang nomor 31, 34, 2004. Ini kena skakster sudah. Tetapi, kata-kata sekarang yang harus diperhatikan, kata NKRI itu ada ungkapan yang nggak enak kita dengar. Negara Kepolisian Republik Indonesia. Ini menunjukkan ada sesuatu yang nggak peres, tentang kedudukan Polri sekarang ini. Kan di bawah Presiden dalam sistem pemerintahan sipil seperti sekarang ini. Ini bisa menjadikan pemacu, pemicu, cemburu sosial. Apalagi berkenaan dengan pada saat bareng dengan April dulu, itu polisi itu banyak kecateraannya yang mensupply kepada April. Itu yang kita dengar. Nah sekarang sudah terpisah seperti ini, berbeda sudah ceritanya. Sedangkan kita menghadapi 3 masalah besar loh. Yang pertama persoalan COVID belum selesai. Yang kedua persoalan ekonomi yang minus 5,53 pertumbuhannya. Dan nanti yang terakhir, yang paling besar itu adalah persoalan ideologi negara. Baik. Soal ideologi negara. Terima kasih Pak Iwan sudah menggarisbawahi permasalahan yang harus kita hadapi di Jember, Jawa Timur. Terima kasih Pak Iwan. Yang dikatakan oleh para pemirsa ini mungkin benar, mungkin juga tidak. Karena seperti sinyalemen atau stigma atau apapun lah katakan Bang. Yang mengatakan dulu ada tanda petik pendapatan di luar yang normal untuk TNI dan Polri. Apakah itu benar menjadi dasar atau menjadi penyebab kejadian di Ceracas? Ya, itu kan saya sudah katakan bahwa berdasarkan literasi maupun analisis para pakat kan seperti itu ya. Tetapi kita coba berangkat dari pos faktum. Kita melihat fakta setelah peristiwa terjadi berdasarkan hasil penyelidikan sementara itu. Pemicunya itu adalah berita bohong. Yang disampaikan oleh Oknum. Prada MI. Ya. Tentu yang harus dicari tahu itu mengapa Prada MI itu menyebarkan berita bohong. Apa alasannya begitu ya? Apa alasannya. Ya, ya. Kenapa gitu kan? Ya. Tetapi pada sisi lain kita lihat bahwa teman-teman seangkatannya itu tadi disebut ada Jiva Korsa, semangat angkatan itu membabi buta, membelanya tanpa melakukan klarifikasi. Bahkan sudah disampaikan klarifikasinya oleh Dandim Jakarta Timur, tapi juga mereka tidak gublis gitu kan. Itu artinya memang ada persoalan mental di sini. Ya, kita bisa paham mungkin anak-anak muda ya. Anak-anak muda yang apa dengan semangatnya tanpa memperhatikan aturan. Nah, kita harus katakan ini persoalan yang sangat serius dan sangat berbahaya. Ya. Sebab di tangan mereka itu mereka punya hak untuk memegang apa ya? Peralatan perang. Ya. Mereka terlatih. Kalau berkah di antara mereka sih tidak apa-apa. Tetapi yang menjadi korban itu kan masyarakat sipil gitu ya. Di antara mereka juga apa-apa sih Bang. Karena kan kita juga... Ya, sesama terlatih. Ya, ya, ya. Tetapi yang menjadi korban, karena ini kekacauan di ruang publik, yang menjadi korban itu masyarakat sipil yang tidak apa-apa. Dan mengerikan ya akibatnya ini. Dan kita di dalam pemerintahan itu disebutkan bagaimana mereka menjarah gitu ya. Bagaimana mereka mengganggu masyarakat sipil, membakar bahan di jalan. Tentu fakta-fakta ini yang saya sebut posfaktum tadi, ya harus diungkap secara terang benderang oleh penyidikan kasus ini. Oke. Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau kasus ini diusut Bang, tadi ada pertanyaan juga dari Pak Ondo ya kalau tidak salah. Yang mengatakan soal ganti rugi yang dikatakan oleh Kasat, General Andika. Kalau kemudian misalnya nanti dihukum, katakanlah diberhentikan dari kesatuan. Berarti kan kehilangan pendapatan. Itu ganti ruginya apa bagaimana? Ya biasanya sih ganti rugi itu kan kalau di peradilan sipil itu kan ada substitusinya. Kalau tidak mampu memperoleh ganti rugi harus ganti kurungan misalnya. Tentu hal-hal seperti ini dipikirkan. Tetapi kita harus memberi apresiasi kepada pimpinan TNI Angkatan Darat. Yang kemarin telah memindahkan sejumlah korban itu ke rumah sakit Angkatan Darat. Untuk ditanggung oleh Angkatan Darat? Ditanggung oleh Angkatan Darat dan diberikan fasilitas utama di sana, di rumah sakit Angkatan Darat. Tentu ini hal yang bagus, tetapi lagi-lagi kita katakan jangan sampai terulang lagi hal seperti ini. Tadi ada juga yang digarisbawahi oleh pemirsa Bang Godens bahwa jangan-jangan memang benar sinyal lemen bahwa ada ketimpangan kesejahteraan antara TNI dan Polri. Apakah benar demikian? Kemudian kalau memang benar, apakah itu tidak bisa dibenahi? Mungkin bukan ketimpangan kesejahteraannya. Sebab kalau kesejahteraan, kalau ukurannya itu dari APBN, itu sama saja ya. Oh, mirip-mirip? Mirip, tidak ada bedanya. Katanya lebih besar Polri Bang, katanya Bang. Yang lebih besar yang itu, anggaran itu kan, anggaran untuk Polri itu untuk institusinya besar ya. Misalnya kalau polisi tentara itu menjaga demo gitu, itu ada uang ya. Tapi ada sampingan-sampingan lain yang mestinya polisi juga tidak dibenarkan untuk melakukan itu. Sekarangnya kan polisi lebih ketat ya, misalnya tidak boleh lagi pulut di jalan. Kalau dulu itu kan kalau ada truk lewat gitu, tiba-tiba ada korek jatuh di tengah jalan. Hal-hal seperti itu, praktek-praktek lama yang dipersepsikan orang masih terjadi. Padahal polisi itu sudah melakukan reformasi internal. Dan dari hasil survei itu, polisi itu termasuk lembaga yang dipercaya masyarakat. Apakah kasus ini cukup dengan diselesaikan dengan cara menghukum oknum-oknum yang terlibat ada berapa, 19, 31, atau berapapun nanti hasil penyelidikan? Atau memang harus ada upaya khusus lain yang harus dilakukan oleh kedua institusi? Maksudnya, jangan kemudian hanya kita melihat yang berfoto bersama, bersebelahan bersama itu, kepala-kepala dan panglima-panglimanya saja. Tapi mereka harus juga kita melihat bagaimana yang di bawah-bawah ini, prajurit-prajurit ini juga merasakan hal yang sama, Bang. Ya, kalau jujur kita katakan, kemesraan di tingkat elit TNI Polri itu, di tingkat bawah juga sering juga diperlihatkan bagaimana kemesraan itu, terutama ketika mereka bekerja di dalam COVID-19 ini misalnya, TNI dan Polri itu bahu-membahu mengatasi ini. Ketika terjadi bencana misalnya, ini kasus-kasus seperti ciracas itu hanya keisengan yang melampaui batas. Jadi ini keisengan anak-anak muda yang sangat melampaui batas, mereka tidak pernah tahu dampaknya bahwa mereka itu akan dipecat. Itu dia Bang, kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi. Zaman dulu kan kita ingat ada ABRI masuk desa, di situ TNI, Polri, dari sekian angkatan, kesatuan, itu saling mengenal. Dan acara-acara ini dilakukan dengan perencanaan, kalau bencana saja kan, ya tidak tahu kapan bencana itu akan terjadi. Apakah hal serupa ini harus terjadi lagi? Tapi kita harus jeda dahulu dan tetap bersama kami, editorial media Indonesia, segera kembali. Terima kasih Bim Sanda masih bersama kami di editorial media Indonesia, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Godian, saya terus terang berharap betul Bang untuk melihat bagaimana kebersamaan antara tentara dan polisi, TNI dan Polri ini terjadi bukan hanya pada saat latihan perang, bukan hanya pada saat latihan menangkal teroris misalnya. Tapi sesuatu yang dilakukan rutin, seperti zaman dulu saya ingat bagaimana ABRI masuk desa itu, masuk ke desa, memperbaiki kondisi desa itu, mereka tidak pandang baretnya warna apa begitu. Sehingga ketika mereka sudah saling kenal di lapangan, lalu mereka ketemu di kota, tidak akan itu ada saling tembak atau saling serang seperti ini. Bagaimana Pak? Kalau di tingkat akar lumput, justru bagus, Leo. Kita lihat misalnya di pedesaan-pedesaan itu, di sana ada polisi, ada babinsa. Kegiatan-kegiatan tentara masuk desa itu kan sampai sekarang tetap berjalan gitu ya, walaupun tidak melibatkan polisi. Tetapi di dalam kewilayahan, di tingkat paling bawah, di kecamatan misalnya, di sana ada tentara, polisi, dan mereka menjadi satu kesatuan sebagai muspika di sana, bagian unsur dari pimpinan kecamatan. Dan itu hubungan itu sangat baik dan cair gitu kan. Tetapi di kota-kota besar, ini kasuistis kasus menurut saya, kasus penyerangan terhadap ciracas itu, polisi ciracas itu, Desember lalu juga dilakukan. Tetapi tidak terungkap atau tidak diselesaikan secara sempurna. Itu oleh oknum teknik juga? Kita tidak tahu siapa yang melakukan. Tidak tahu pelakunya? Tetapi mereka itu orang-orang terlatih juga gitu. Oke. Kali ini kita patut apresiasi pimpinan TNI itu langsung turun tangan dan meminta maaf. Ini yang paling penting kan. Pimpinan TNI meminta maaf kepada masyarakat karena perilaku anak buahnya. Dalam konteks ini, di dalam berita utama media Indonesia juga, komandan dari masing-masing kesatuan ini tidak boleh berdiam diri. Harus diminta pertanggung jawaban bagaimana mereka misalnya keluar dari kesatuan yang malam-malam gitu, bagaimana mereka bisa berada di ruang publik gitu, secara bersama-sama. Untung-untung mereka tidak membawa peralatan perang di situ. Senjata ya. Kalau tidak semakin chaos republik ini kan. Dan ini terjadi pada saat negara ini masih fokus dalam menangani COVID-19. Nah pertanyaannya apa mereka ketika jalan-jalan bersama-sama dalam jumlah masa besar gitu, pakai masker nggak? Kemungkinan besar tidak sih Bang kalau sudah emosional begitu ya. Disiplin itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Sebab keutaman di dalam militer itu adalah disiplin. Tidak hanya disiplin tapi patuh kepada atasannya. Kalau melihat ini kan kita tidak mau ya hanya kelihatan di depan berusaha menyelesaikan. Tapi kita tidak tahu ujungnya seperti apa, penyelesaiannya seperti apa. Saya terus terang tidak bergembira kalau kemudian jatuhnya hanya berhenti misalnya di hukum gitu. Karena itu memberikan efek jera tapi mungkin menimbulkan luka baru. Tadi ada penelepon yang mengatakan luka lama sudah habis gitu. Tapi luka baru ini kalau tidak benar-benar diselesaikan bisa jadi luka yang permanen ke depan. Bagaimana yang harus dilakukan oleh Panglima dan Kapolri dan juga turunan-turunannya supaya peristiwa serupa tidak terjadi lagi? Ya mau tidak mau kemesraan pimpinan itu jangan elitis. Tetapi kemesraan itu harus membumi sampai kepada prajurit. Tentu memang menjadi persoalan ya. Ini fakta yang susah kita menutupi. Bagaimana misalnya di kompleks umum gitu ya, di perumahan-perumahan gitu. Di sana ada tentara, ada polisi, siapa yang lebih sejahtera. Ini kan kasat mata di tengah masyarakat. Terlihat sekali di tengah masyarakat. Tetapi yang mau kita katakan, negara sudah punya komitmen, sangat berkomitmen untuk mengejahterakan prajurit. Kalau saja seluruh prajurit itu hanya makan gaji, atau mereka hanya mempertaruhkan hidupnya kepada negara, kesejahteraan sama tentunya. Kalau ada lebih-lebihnya tentu ada pendapatan-pendapatan lain-lain. Nah pendapatan lain-lain ini yang harus diatur. Kalau di tentara, Undang-Undang 34-2004 itu tegas sekali tentara tidak boleh berbisnis. Itu artinya ada komitmen atau ada kemauan dari negara untuk mengejahterakan prajurit. Karena itu dia tidak boleh mendapatkan pendapatan-pendapatan lain-lainnya. Nah polisi juga seperti itu. Dan reformasi kepolisian sudah berjalan dan sudah bagus gitu ya. Mungkin ini fakta-fakta yang terlihat pada masa lalu gitu ya. Bagaimana kesejahtera itu polisi lebih sejahtera daripada tentara. Tapi ke depan kita berharap polisi maupun tentara itu sama-sama sejahteranya. Karena ketika tentara dan polisi itu sejahtera, Indonesia itu dipastikan tetap bersatu karena tentara dan polisi itu adalah perkat bangsa. Tanpa mereka, bangsa ini bubar. Baik. Semoga itu yang terjadi. Kita berharap betul itu yang terjadi. Bang Godin Siswadi, terima kasih bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi.